Bahkan anak kecil Anak kecil Anak kecil kan belum Tapi kalau mereka Mau ikut sholat Harus dipenuhi syarat-syaratnya Termasuk menutup aurat Jadi sama yang kalau punya anak kecil Pengen mendiri anak-anak itu Jangan diajari sholat pakai celana pendek Itu gurunya salah Terus gimana? Anak kecil kan belum balik Tidak punya dosa Ia memang tidak punya dosa Tidak punya dosa Tapi dia Kalau melakukan sesuatu yang benar Maka pahalanya untuk yang mengajarkan Pahalanya untuk yang Mengajarkan Jadi anak kecil yang dididik Masih kecil belum balik Dia kalau sudah bisa sholat Orang buahnya dapat pahala sholat Gurunya dapat pahala Dan memang seharusnya Anak kecil itu untuk mau belajar Untuk praktik Itu jangan sampai balik Ya Jangan sampai bak Kalau sudah balik Kemudian mau belajar Bab sholat Bab budu Kira-kira langsung tepat Langsung benar Kan tidak kan Mesti ada bolong-bolong Sedangkan dia sudah balik Apa tidak dosa itu? Siapa yang mau nanggung dosa Tidak sholat sebanyak-banyak Makanya pendidikan agama Harus diprioritaskan Bahkan sebelum balik Jadi kegiatan TPK-TPK itu Tidak hanya mengajari Mengajari sholat Mengajari fikir-fikir dasar Mengajari bagaimana Cara bertatakrama Kepada orang tua Kita ajari mereka Bagaimana Cara adab dalam sholat Surutus sholat Harkanus sholat Mubtilatus sholat Itu diajarkan Artinya ketika dia sudah balik Dia sudah siap untuk Melaksanakan tugas-tugas Yang sudah ditaklifkan oleh Allah SWT Jangan nunggu besar Makanya kalau ada Anak-anak masih kecil itu Jatah ngajinya Cuman bainal maurib walisya Itu kurang Kurang Itu pun kalau sudah SD kelas 6 Sudah berhenti rata Realitah kan Di masyarakat begitu Nanti Dan perempuan cepat hatnya Saya ada santri di rumah Kelas 4 Sudah haid 4 SPM Dan kadang haid pertama Dengan haid kedua Itu judahnya bertahun-tahun Haid pertama Apa Umur 9 Haid keduanya Kadang sampai 14 Sampai 16 Itu bukan berarti Haid Dihitung dari haid yang kedua Dari haid yang pertama Dia sudah haid Berarti dia sudah balik Haid pertama Mandi suci haid Itu berarti semua tugas Yang Allah Apa namanya Allah taklifkan untuk dia Semuanya Apa namanya Sudah aktif Kalau dia berbuat salah Berbuat dosa Akan dicatat dosanya Kalau dia melakukan Kebaikan Perintah Yang sifatnya wajib Maka dia diganjar Pahalam Jadi jangan sampai Salah kaprah Banyak orang tua Salah kaprah Anak sampai SMP Belum tahu Dia jadi Gimana cara mandi besar Allah Mandi besar tak tahu Bahkan ada yang mandi besar Baru tahu ketika mau nikah Nanya Gimana caranya mandi besar Kenapa aku baru nanya sekarang Katanya kalau habis hubungan suami istri Kan pertanyaannya ke manten Nanti ada mandi di unub Bukankah seorang perempuan itu punya haid Bukankah seorang perempuan itu punya Eh tilam Ya kan Jadi selama Selama dia belum nikah Tidak pernah sholat Berarti sama dengan Tidak pernah sholat Tidak tahu cara Mau sholat Baru ketika Kelas 3 SMP Itu pun Saya mau belajar Seharusnya Makanya kenapa Anak kecil 7 tahun Sudah diperintah sholat Itu Takut kalau dia sudah Masuk balik Masuk balik Dia belum siap untuk melakukan Tidak sholat setahun aja Dipikir berapa sholat yang ditinggalkan Berapa dosa yang akan ditanggung Bukan cuma ditanggung anaknya Tapi ditanggung orang tua ya Punya kewajiban mendidik anak itu Untuk sholat